ya oke teman-teman balik lagi di papio channel jadi kali ini kita mau bahas MID dari Suzuki Ignis ya jadi untuk MIDnya sendiri itu ada diatur dengan tiga tombol ini ini untuk mengatur kecerahan ya tuh cerahan terus ini untuk melihat trip ya yang ini sedar di loading dulu nih trip A trip B nah kalau untuk resetnya misalnya trip B nih kan kita reset kita tekan lama tuh di nol ya begitu juga yang trip A trip B nol semua ya reset nah untuk info ini dia akan menampilkan waktu berkendara jadi waktu berkendara ini di akumulasi teman-teman nih cara resetnya kita info lama-lama nah muncullah dia pengaturannya lagi nih disini ada settingnya ya ada distance unit kita enternya tuh info ya bisa kilometer bisa miles kita atur di kilometer tuh terus ada lagi fuel ekonomi enter ini info kita bisa klik mau kilometer per liter atau liter per 100 km ini kita bisa atur back bahasa ya kita bisa atur semua disini back pokoknya ini enternya ini info fuel reset fuel reset nih apa nih mau manual di reset atau setelah review kalau setelah review dia kalau habis diisi tanky dia akan ngereset otomatis teman-teman kalau ini dia ngikutin trip A sesuai trip A ya kalau trip A reset dia reset kita coba set di ini after review jadi setelah diisi bensin dia akan ngereset nol lagi teman-teman kilometer per meter nya nah seperti ini ya udah clock setting clock setting ini kita bisa just clock nih mau kita atur berapa kan tuh gampang nah terus ada lagi kita ngatur ininya ya 1224 kita pilih 12 misalnya kan ada nih plus minus itu selectnya plus minus ini selectnya kalau push itu set nah back terus ada door lock door unlock nah ini ya ini maksudnya kalau kita buka kunci buka pintu dari kunci ini semuanya kebuka atau cuman sisi driver aja kebuka kuncinya bisa diatur teman-teman kita back lagi terus lampu line change nah nih nggak tahu nih apa lampu line change nih oh lampu ini teman-teman triple turn signal nah kalau kita off kan dia nggak bisa triple turn signal nih kalau kita colek dikit nih tuh kan cuma satu tapi kalau kita pilih on eh salah kita pilih on ya misalnya ya nah dia bisa sekali colek tuh tiga tiga lampu nah itu gunanya untuk berpindah jalur anti-taf nah ini anti-taf nggak tahu nih ada mode A sama mode D ini default nah seperti itu teman-teman back jadi kalau untuk mengakses ini dia dari driving time ya tekan ini info lama-lama nah seperti itu teman-teman kalau backnya back aja nah jadi yang dipakai tombol dua ini nih seperti itu teman-teman nah ini brightness tadi ya jadi ini untuk trip doang ini jadi lebih lengkap iknis ya dibanding mobilio ya settingan MID nya ya tuh kalau yang ini nih odometer nih baru 11.000 memang mobilnya disini ada install fuel instant fuel ekonomi jadi disini nanti grafiknya akan gerak-gerak deh teman-teman sesuai dengan gaya berkendara kita semakin hemat semakin naik barnya nanti eh salah lah gitu kan ini ini ya rata-rata konsumsi bahan bakar tadi ini range sisa jarak berkendara jadi dengan bensin full segini sisa jarak berkendara nya 380 km tapi ini bisa berubah-berubah teman-teman sesuai dengan cara mengendara kita nih kecepat rata-rata kalau mau di reset ya tinggal tekan info lama-lama eh malah kesini lagi ini range ini average speed nah dia langsung 0 tadi ya Nah jadi kalau untuk masuk ke menu setting itu kalian tekan info lama-lama Oke gitu aja teman-teman semoga bisa bermanfaat buat kalian semua yang ini cuma untuk trip doang ini trip A trip B doang tuh sisanya kalau untuk tampilan ini ya Suzuki ini enak juga karena dia ada jam media atas cuman Mitsubishi aja yang enggak punya jam di atas dehatsu aja ada enak jadi ada jam tuh ya tampilannya dia masih monochrome tapi informasinya lumayan banyak yang bisa ditampilkan kalau kalian enggak mau terlalu banyak tampilan ditinggal di offkan seperti ini aja biasanya sih enaknya tuh ngeliat ini kalau saya range jadi kita bisa tahu mengira-ngira bahan bakar habis berapa kilo lagi nah itu penting tuh Oke gitu aja teman-teman ya semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua terima kasih